Hai dapurnya dibawah ini masakan siapa nih masakan itu tadi sama masak berdua apa sendiri-sendiri ini buat besok udah makan woi mewah dapurnya ya dapurnya mewah guys kulkas ada dua ini disini apa sini ofuro mesin cuci kamar mandi wah ini tempat mandinya ini guys disini mesin cuci wastafel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh konbanwa minasan kio gengki deska gengki desyo yokatane ketemu lagi dengan saya takaginomudo channelnya bercocok tanam dan bermantap-mantapan pokoknya tiadari tanpa bercocok tanam dan bermantap-mantapan tapi malam ini kita nggak bercocok tanam guys kita melainkan kedatangan narasumber kita kedatangan temen kita nah ini temen kita dari Indonesia juga beliau ini di Jepang baru sekitar satu bulan lebih lagi jadinya buat temen-temen yang mungkin pengen tahu seperti apa prosesnya ke Jepang terus LPK nya apa terus biayanya pokoknya proses-prosesnya yuk kita tanya langsung kepada narasumber kita terutama kita kenalan dulu guys jigo soke murati desu kau hai jigo soke kudasai nyongkut oh nyongkut oh nyongkut iyo nyongkut iyo nyongkut iyo konbanwa indonesia sushim desu risuki tomoshimasu berapa? risuki tomoshimasu risuki kalo jepangnya risuki ya padahal indonesia risuki nansai risuki juhas jukiusai usinya baru 19 tahun guys dari mana? dari NTB Lombok NTB Lombok wah Masya Allah nah Mas Rizki ya kalo boleh tahu di Jepang ini kita kan baru kenal juga ya aku belum tahu banget nih Mas Rizki nih di Jepang ini udah berapa lama? baru lima bulan baru lima bulan oh udah agak lama ya? empat bulan lah empat bulan oh tak pikir baru sebulan lebih dikit gitu soalnya Mas Rizki ini tetanggaan guys kita apatunya deketan cuman benda kaisa nah untuk awal mulanya aku mau nanya-nanya tentang di Indonesia nya ya kenapa kok awalnya tuh pengen ke Jepang kenapa? ya cuman iseng aja iseng aja hahaha ke Jepang iseng dia guys Masya Allah nah sebelum lebih lanjut videoku ini aku minta tolong kepada temen-temen semuanya buat like, subscribe, dan komen karena tanpa bantuan kalian semuanya channelku ini bukanlah apa-apa atas kebaikan kalian semuanya aku ucapkan terima kasih ke Jepang iseng doang Masya Allah enggak mungkin pengen apa ya nyari duit yang banyak atau apa gitu loh enggak kenapa bisa milih Jepang isengnya itu kenapa bisa milih Jepang enggak Korea terus lulus SMA ya lulus SMA eh nyempat ke Jepang dah langsung daftar LPK lulus SMA langsung daftar LPK jadi belum ada pengalaman kerja-kerja itu belum ada? belum ada terus masuk LPK LPK apa itu? STB STB itu apa? Sinar Terang Bersatu Sinar Terang Bersatu di? Bali Bali ya nah buat temen-temen semuanya yang pengen daftar ke Jepang yang daerah Lombok ataupun daerah Bali ya silahkan daftar di LPK STB itu LPK di Bali itu udah SO belum? udah SO nah buat temen-temen ini sepil LPK yang amanah ya udah ada buktinya ini guys nah kalau di LPK sana bayar berapa? STB itu sekitar 55an 55an 3 kali bayar dari awal sampai berangkat 55an bayar cash apa cicil disini? atau gimana? bayar cash 3 kali bayar 3 kali bayar mungkin daftar dulu ya daftar berapa? daftar pertama 15 daftar pertama 15 terus? dapet perusahaan 15 dapet perusahaan 15 terus? udah turun COE baru lunasin gitu? ya lunasin sekitar berapa ya? 20an kayaknya 20an berarti 50an lah ya? kurang lebih lah 50 itu prosesnya berapa lama? kalau saya kemarin 7 bulan 7 bulan? wah lumayan cepet guys 7 bulan tuh lumayan cepet loh dari nol itu ya? dari nol jadi dari nol 7 bulan itu lumayan cepet loh guys ada yang di atas 1 tahun 2 tahun baru bisa berangkat? ada tapi alhamdulillah rezekinya bagus nah ketika di LPK itu pengen kerja apa di Jepang? milihnya job-job apa? pengen job pabrik job pabrik sebenernya milih job pabrik tapi sekarang dapetnya? GEMBA 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 guys bangunan mental terus kenapa gak nyari pabrik gitu? apa waktu itu lagi gak ada job? gak ada job apa yang penting ada gitu? gak ada job kemana yang penting ada job ikut mensetsu lolos lolos mensetsunya berapa kali? dapet Kaisa GEMBA tiga kali tiga kali? yang pertama kedua Kaisanya apa? pertama GEMBA pertama GEMBA gak lolos kedua pabrik TAHU pabrik TAHU gak lolos ketiga GEMBA baru lolos suido tapi alhamdulillah ya tiga kali mensetsu dalam proses tujuh bulan udah nyampe Jepang gimana Jepang? mantep gak? mantep guys dengan umur sembilan belas tahun wah Masya Allah ini umur masih muda udah sampe di Jepang ini bakalan jadi orang sukses ini guys karena di Jepang itu pasti bisa lah ya kita meraih kesuksesan ya apalagi waktunya kan masih muda ya bisa bisa lebih panjang gitu loh di Jepang gitu loh jangka 5 tahun sampe 10 tahun pun masih aman gitu umurnya guys ya tapi kalo aku kan udah tua banget ya guys ya jadinya gak bisa berlama-lama di Jepang gitu hmmm nah sekarang kerjanya kan GEMBA nah itu gimana GEMBA itu kerjanya ngapain aja ya kadang enggak enggak campur-campuran lah campur-campuran kadang ngotong kayu kadang ngaspal hmmm gitu tergantung dapet apa ya dapet proyeknya gitu ya oh enggak enggak yang harus monoton kerjanya itu aja itu enggak ya enggak monoton apa aja contohnya ngaspal motong kayu bikin rumah enggak ngecor bikin gudang bikin gudang bikin gudang fondasi juga fondasi dari nol lah kalau rumah bikin juga enggak rumah kalau rumah enggak itu udah khusus ya ya khusus hmmmm gimana enak ya Mbak ya cari pengalaman lah enak 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 sacoknya enggak kibisi enggak galak aman aman ya baik ya Yogyakarta jadinya itu sih bikin nyaman tuh disitu ya sacoknya baik tempat kerjanya enggak begitu berat gitu rekan baik rekannya banyak ya orang Indonesia ada berapa? orang Indonesia enggak ada enggak ada enggak ada cuma berdua ya berdua sama teman jadi mereka ini berdua guys berdua ya untuk pertama kalinya hajimete ya enggak ada enggak ada kansensual lain ya enggak ada ya jadi mereka ini pertama kalinya tapi Alhamdulillah bosnya itu baik banget pengertian enggak yang galak ataupun temen-temannya kan juga banyak temen-temen orang Jepang ya banyak sih itu enggak ada yang namanya ngebully ngebully gitu enggak ada enak banget ya padahal kan ada tuh beberapa temen kita yang di Genba itu kan menerima kekerasan pembulian gitu ya tapi ini enak ya Alhamdulillah ya guys ya nah jadinya buat temen-temen yang mau ke Jepang kalau misalnya mau pilih job Genba ini salah satunya ini gambaran dari temen kita Mas Rizky beliau ini kerjanya di Genba guys Alhamdulillah bosnya baik kerjanya juga enggak begitu berat walaupun macem-macem ya iya itu boleh pegang alat apa aja tuh kalau alat sih alat berat ya eksavator apa mobil apa macem-macem ya enggak tahu kan alat ya kan saya belum punya mengkyo juga kan enggak dikasih nyupir boleh enggak boleh jadi benang belum boleh tapi nanti ada kemungkinan enggak dibikin mengkyo gitu ya dibikinin mengkyo alat berat gitu udah setahun lebih lah jadi bisa enak ya naik sawator ya kalau udah lancar ya cepet iya ya gitu gitu nah kerjanya itu dari jam berapa sampai jam berapa? kalau saya saya kumpul itu jam 7 kumpul di bawah terus kan kaisanya kan di bawah perusahaannya kan di bawah ya iya itu kumpul jam 7 jam 7 hitungan kerja jam berapa? dari jam 8 itu udah mulai kerja jam 8 udah mulai kerja itu kelapangan ya misalnya kelapangan dapet job dimana disana apa disana gitu ya pergi pergi jam 8 mulai kerja nanti jam 10 kan QK kan QK 30 menit 30 menit gila itu mah kayaknya banyak mainnya ya ya perginya kan naik mobil ya kadang kalo dapet proyeknya jauh kan bisa setengah jam bisa satu jam buat hotelnya ya iya bener jadinya banyak nganggur ya sebenernya terus pulang-pulang jam berapa? pulang jam 5 pulang jam 5 hmm ga pernah lembur kah? mungkin lembur jam 6 ga pernah ga pernah lemburnya hari Minggu hari Minggu kalo Sabtu tetep kerja tetep kerja hmm jadinya nah gaji kali ini itu per jam atau per bulan? per jam per jam jadi kalo memang ga kerja tetep ga digaji gitu ya iya sama kan kaya pertanian kan pertanian kan kalo ga bercocok tanam ga dibayar juga bener hehehe oh gitu jadi kalo Gemba itu lemburan malam susah soalnya ya kita kan ngerjaan proyek-proyek itu malam susah tapi kalo hujan kalah bemba itu ga bisa kerja kan kalo hujan kerjaan jadi sulit lah gimana itu gimana gimana libur kalo hujan libur tadi kan hujan itu kerja kerja cuman gremis-gremis dikit kan kerja tadi kerjanya apa ya? bikin tiang bikin tiang buat apa itu kantor atau apa? buat garasi mobil garasi mobil mantep mantep jiwa ga berat kan? ya gitu lah dikatain beratnya berat ya tergantung pembawaan kita sih ya bener-bener kalau pembawaannya kita mungkin males gitu kan sama kerjaan tuh benci banget tuh bakalan berasa berat guys tapi kalo kalian ngebawa wah ini kerjaan tuh senang bawa enjoy kita nikmatin pastinya ga berat lah guys kalo boleh tau sepil gajinya berapa jadi buat temen-temen gitu kan yang penasaran sama gajinya yang jelas sih setiap perusahaan itu gajinya beda-beda ya beda-beda dan tergantung rezekinya masing-masing gitu loh nah buat mas Rizky itu berapa kisaran gajinya? sekitar 18 lah sekitar 18 ya kotor itu ya? ya kotor jadi gajinya tuh sekitar 18-an kotor mungkin potong potong apa? apato potong Nanking potong Hokeng potong asuransi kesehatan dan lain-lainnya itu mungkin sekitar 5-6an gitu 6 lah kurang lebih potongan 6 ya 6 guys nah jadi ya masih 10 nyimpen tuh Insya Allah bisa lah ya ya 10 nyimpen guys jadi jadi bisa kita ngirim 10 juta ke Indonesia itu menurut aku udah lumayan guys dengan dengan umur 19 tahun berpenghasilan 10 juta itu udah bagus banget nikmat mana lagi yang kamu dustakan gitu di Indonesia susah banget loh nabung segitu 3 juta aja kasih 3 juta aja langsung habis ya bisa ya kerja sebulan gajian 3 juta langsung habis IG nya apa? kalau boleh tau? pastinya kan banyak tuh temen-temen yang mau nanya-nanya mungkin seputaran Gimba ya kalau boleh tau IG nya apa disebutkan biar tambah-tambah temen rsky rsky spasi aprian rsky spasi aprian pesan-pesan buat temen-temen kita yang di Indonesia buat adik-adik kohe-kohe kamu gitu pastikan ngomong biasa aja sama kohe-kohe kamu halo bro selpe mudah di jepang ini bro atau gimana gitu ya belajar yang giat kalau udah enak udah bisa bahasa jepang enak hidup di jepang aman lah aman ya jadi belajar yang giat kalau kalian udah pinter bahasa jepang bahasa jepang itu memang modal utama sih bener kalau kalian ngobrol sama siapapun terutama ngobrol sama bos kalian tau nyambung kerjaan pun akan gampang gitu ya begitu guys nakayoku sama orang jepang betul betul nakayoku apa? nakayoku itu apa? nakayoku itu apa? akrab lah akrab oh gitu ya akrab ya guys ya manis ya kita nyanyain nakayoku sama orang yang udah 5 tahun ini udah nah justru aku tuh bahasa jepang gak begitu tau apa yang penting ya bahasa jepang yang kotoba-kotoba di kerjaan aku aja gitu selain itu di luar itu aku gak tau gitu kadang bos yang ngomong apa aku hai-hai doang tapi gak tau pikir belakangan bener alhamdulillah gak bener ya masalah gitu tapi buat temen-temen memang bahasa jepang itu paling penting guys biar kalian bisa ngobrol sama orang teman bisa ngobrol sama bos-bos jepang kalian sama temen-temen bisa mau cari cewek apapun jodoh di jepang gitu memang bahasa itu paling utama kalau di genpa sih mental yang dipersiapin kalau di genpa mental ya jangan mudah baper gitu ya bahasanya kasar-kasar gak sih? ya biasa gak sih terlalu gitu tapi kan kadang kan salah sedikit marah harus jangan baper lah kalau baper nanti kan kerjaannya diperantakan biasa yang marah itu siapa? karyawan bos bos kan jarang kerjaan karyawan tapi gak ada yang kayak bully-bully itu gak ada cuman marah-marah itu udah salah-salah sedikit ya wajar lah ya tapi nanti pas istirahat sih biasa dibeliin mie biasa biasa ya yang penting gak baper ya kalau baper bakal nah itu guys pesennya dari mas Rizky jadinya walaupun kerjaannya berat jangan baperan kalau diajarin sama orang jepang ataupun dimarahin gitu oke gitu aja ya mungkin ya makasih banyak ya ya sama kita sampe tuker-tuker pengalaman kan oke guys buat temen-temen semuanya mungkin cukup sekian pengalaman dari mas Rizky yang kerja di genba ataupun lebih tepatnya bangunan ya tapi tukang bangunan segala hal ini guys pokoknya kerjanya di luar gitu nah buat temen-temen jika ini bermanfaat buat kalian ya Alhamdulillah mungkin buat temen-temen yang nyari referensi kerjaan di genba itu gimana pertanian gimana gitu kalau pertanian kan udah pasti ya aku sepilnya tentang pericot tanam guys tapi ini kali ini kita sepil genba ya guys ya oke guys cukup sekian dari aku dan dari mas Rizky terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih